I won't let you go, I need you from my side Halo guys, karena banyaknya permintaan dari subscriber tentang game multiplayer maka hari ini kami akan membahasnya untuk kalian dan seperti yang kalian tahu, game multiplayer adalah game yang bisa dimainkan dengan orang lain karena daftar game ID akan selalu memberikan rekomendasi seputar game setiap harinya maka kami ingatkan kepada kalian semua untuk subscribe channel ini dan jangan lupa juga untuk like videonya agar kamu tidak ketinggalan seputar informasi game terbaru dari channel ini dan berikut 7 game multiplayer terbaik Android versi daftar game Paraspace Paraspace merupakan game life simulation bergaya anime di mana kamu bisa bersosialisasi dengan para pemain di seluruh dunia dan kerennya lagi adalah pemain bahkan bisa membentuk avatarnya sendiri tidak hanya menggunakan fitur dalam game tapi kamu bahkan bisa mengimport semua bentuk karakter yang ada di game lain ataupun dari karakter anime yang kamu suka Paraspace memiliki gameplay yang hampir mirip dengan Roblox di mana kamu nantinya bisa memasuki sebuah room yang bisa dimasuki oleh beberapa orang dengan mode co-op dan di sana kamu bahkan bisa memutar musik dan juga nonton film bareng dengan mereka kamu juga bebas untuk mengaktifkan mic agar bisa berbicara dan berinteraksi dengan sesama player di seluruh dunia Aggie Party kalau kalian pernah memainkan atau melihat orang memainkan game berjudul Stumble Guys maka kalian akan familiar dengan tema game yang satu ini Aggie Party merupakan game multiplayer di mana kamu bisa co-op dengan pemain lain dan berlomba untuk menyelesaikan tantangan di suatu arena tapi yang bikin menarik adalah Aggie Party juga menyediakan ruang open world di mana pemain bisa saling berinteraksi satu sama lain jadi meskipun kamu tidak berada di arena kamu tetap akan dikumpulkan di suatu tempat yang disebut sebagai home base kamu tapi sayangnya game ini masih belum tersedia di Indonesia jadi kamu membutuhkan VPN Filipina untuk bisa memainkannya Rekroom Rekroom merupakan game multiplayer yang punya gameplay dan konsep yang mirip seperti game Roblox di mana pemain bebas untuk membuat gamenya sendiri dengan berbagai fitur yang bisa kamu manfaatkan nantinya game-game yang kamu buat bisa kamu promosikan ke dalam forum dan mengajak semua player untuk mencoba game tersebut kerennya lagi adalah Rekroom tidak membatasi game apapun yang ingin dibuat oleh para pemainnya baik itu yang bertipe kasual, shooter, dan masih banyak lagi selain itu, pemain juga bisa untuk hangout dan chatting dengan sesama pemain ketika kamu berada di dalam home base-nya FUNNY FIGHTERS FUNNY FIGHTERS FUNNY FIGHTERS merupakan game yang akan menempatkan para pemainnya di suatu arena untuk bertarung sesama player ada beragam jenis avatar yang bebas untuk kamu pilih ketika memasuki game ini tapi beberapa dari mereka ada yang perlu kamu unlock terlebih dahulu ketika memulai game, kamu akan menemukan berbagai jenis game mode yang bisa kamu pilih sesuai dengan playstyle yang kamu suka dan konsep pertarungan yang disediakan oleh game ini juga memiliki konsep yang lucu dan menarik tidak seperti game biasanya FUNNY FIGHTERS juga menyediakan fitur-fitur menarik yang menambah keseruannya seperti senjata yang bisa kamu ambil di arena dan masih banyak lagi PLAY TOGETHER PLAY TOGETHER adalah game dengan nuansa metaverse di mana kamu bisa bermain dan berkumpul dengan teman-teman kamu di seluruh dunia kamu bebas berekspresi serta melakukan segala kegiatan yang ada di real life ke dalam game yang satu ini seperti berbelanja, bermain, jalan-jalan atau menyelesaikan beberapa game arcade yang tersedia selain itu pemain juga bisa mendekorasi dengan berbagai peralatan yang disediakan dan kamu bisa mengundang teman kamu untuk datang ke pesta yang bisa kamu buka di rumah tersebut berbagai kostum dan aksesoris juga bisa kamu gunakan untuk menghias karakter yang kamu punya sesuai dengan yang kamu inginkan secara keseluruhan PLAY TOGETHER adalah game yang memberikan kamu kebebasan untuk melakukan apapun yang kamu inginkan tanpa adanya batasan yang menghalangi permainan kamu Ace Racer Ace Racer adalah game balapan terbaru dari NetEase yang baru saja hadir di Play Store Indonesia dan game ini mengusung tema balapan yang benar-benar realistis tapi sayangnya mengusung fitur auto yang mungkin sebenarnya bisa dibilang membantu atau tidak di sini kamu bisa mengikuti festival balap mirip seperti game Forza Horizon dalam latar futuristik fantastis kamu bisa memakai tiap mobil untuk menyusuri jalur yang terhampar di seluruh kota Ace Racer menyediakan banyak sekali jenis mobil yang bisa diunlock sambil bermain yang semuanya didesain dengan detail yang keren dan mobil tersebut bisa kamu dapatkan dari gacha Kontrolnya pun sudah disempurnakan untuk layar touchscreen di mana kamu bisa menekan tombol panah untuk mengubah arah atau tombol pedal untuk menyesuaikan kecepatan mobil yang kamu gunakan Secara keseluruhan Ace Racer adalah game balap mobil yang sangat worth it untuk dimainkan apalagi didesain dengan grafis yang realistis bahkan untuk sekelas game mobile sekalipun Minecraft Minecraft merupakan game open world yang mengusung tema balok dan sudah ada sejak tahun 2011 dan sangat populer di semua kalangan gamer saat itu Berbeda dengan game open world yang pastinya memberikan grafik serialistis mungkin maka lain halnya dengan Minecraft tapi meskipun begitu fitur dan juga gameplay yang diberikan sangatlah unik khususnya pada saat itu karena jarang ada game yang memberikan pemain kebebasan dalam melakukan apapun dan bahkan memberikan segudang fitur pada pemain yang membuat Minecraft populer adalah kamu disini bisa menjelajah map yang super luas dan melakukan berbagai life skill seperti menambang menebang pohon dan masih banyak lagi apalagi kamu bahkan bisa membangun apapun yang kamu inginkan dan dengan adanya fitur multiplier di mana kamu bisa bekerjasama dengan orang lain Itulah 7 game multiplier terbaik Android yang bisa kita rekomendasikan untuk kalian kali ini Kalau kamu ada pertanyaan atau ingin merequest seputar game silahkan tinggalkan komentar di bawah dan jangan lupa nantikan video menarik lainnya dari Draftar Game and see you guys on the next video Sampai jumpa di video